Paula itu kan adalah seorang model yang sangat profesional sekali Dia memang sudah aktif dari umur 13 tahun Sudah tak tek tok tak tek tok dalam dunia perkepokan gitu Dan ternyata dia itu masih aja merasakan yang namanya nervous ketika dia tampil Oh iya ini menarik ya Padahal kita tahu kalau sudah sekian banyak panggung catwalk gitu Kayaknya yang dijalani oleh seorang Paula Verhoeven Tapi ini juga mungkin memang di tengah kemelut yang saat ini sedang dijalani oleh Paula Dia mengatakan kalau memang modeling ini adalah rumahnya dia gitu Jadi memang selalu tidak bisa dipisahkan oleh seorang Paula Betul sekali dan sebagian orang juga memilih untuk berhijah Itu kan pastinya ada konsekuensinya juga gitu ya Nah ketakutan ada beberapa orang itu adalah ini gimana soal pekerjaan Apalagi mungkin model gitu dengan dia berhijah apakah tawaran model itu masih banyak atau tidak Dan ternyata masih banyak juga tawaran ketuk di mana-mana Benar karena memang Indonesia kan pusat fashion muslim dunia katanya saat ini kan Jadi gak usah khawatir maka kita langsung lihat Cerita dari Paula Verhoeven berikut ini Silahkan Rumah tangga bersama Baimong berada di ujung tanduk perceraian Paula Verhoeven justru kebanjaran job sebagai modeling Ketimbang larut memikirkan proses perceraian yang sedang bergulir di pengadilan agama Paula lebih memilih menyembuhkan diri di panggung catwalk Dunia yang melambungkan namanya sebagai supermodel belakangan kembali ditekuni Dengan aura berbeda dengan hijab yang kini menghiasi mahkota kepalanya Paula asyik berlenggak-lenggok di panggung catwalk membawakan busana muslimah Meski sudah menjadi model sejak berusia 13 tahun Tapi Paula tak menampik adanya rasa grogi ketika kini kembali menjadi peragat busana Dengan segerang pengalaman termasuk pernah tampil di ajang bergengsi Paris Fashion Week Paula punya trik tersendiri untuk menghalau perasaan nervous jelang tampil di panggung catwalk Alhamdulillah fashion shownya kita udah dua kali ya Dan tadi juga vibe-nya juga keren, prosesnya juga keren Semuanya mendukung, masya Allah flashnya juga bagus-bagus Biasanya iya ada satu di backstage-nya Cuman apalagi kalau misalnya ada kendala seperti sepatunya tinggi banget Atau bajunya kepanjangan itu biasanya di backstage tetap latihan Masih 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 dapat, jadi cara mengatasinya paling latihan di backstage Menguasai bajunya dan sepatunya Semangat kita juga ini, lalu ya sebelum maju Sebelum maju kita tarik nama sebelum nasa, itu aja sih Melihat Paula berlega kelegok di panggung catwalk di tengah perharaan rumah tangga Seakan tak ada persoalan berat yang menerpa Paula begitu profesional menjadi salah satu peraga busana Simnyumnya tetap tersimpul lebar di sepanjang acara Bagi Paula, kembaknya sekarang ke dunia catwalk Menghadirkan perbedaan cukup kental Dulu Paula aktif di dunia modeling Sebelum retas jalan hijrah Dan sekarang ia sudah menggunakan busana muslimah Ini pula yang membawa Paula punya tujuan berbeda ketika aktif lagi sebagai model Belum barangkali pun dipunyi uang dan ketenaran yang dicari Tapi sekarang ada tujuan berbeda Termasuk mempersiapkan diri menjadi perempuan mandiri Ketika kelak pernikahan dengan baik, benar-benar kandas di tengah jalan Bedanya pastinya pakaiannya juga beda Pembawaannya juga berbeda Sebenarnya kan model itu adalah manat ini ya Gimana kita membawakan sebuah baju Betul-betulan kan sekarang sudah berhijab Pastinya karakter hijab itu memang lebih elegan Lebih tenang Membawa misi berbeda ketika kembali menjadi model di tengah peraharan rumah tangga Paula bahkan rela meninggalkan dunia yang membesarkan namanya ketika dipersunting Pak Im Wong Bagi Paula, ketika menikah, maka prioritas utama adalah keluarga Terlebih setelah itu Paula meretas jalan hijrah dan mengubah gaya penampilannya Namun ketika rumah tangga seperti tak bisa lagi diselamatkan Paula benar-benar mensyukuri Masih banyak tawaran job sebagai model ini yang berdatangan Kita sudah menikah, kita tahu Kita kan fokusnya sudah berubah kan Fokusnya kalau tidak ditambah lagi Kita tahu kita menikah dengan siapa Dan terus juga Memang waktu saat menikah kan aku memang mencari yang bisa memamin aku juga kan Terus akhirnya aku pelan-pelan untuk menutup baju Untuk pakaian, merubah gaya penampilan gitu Kita ditawaran pekerjaan lagi enggak sih? Iya, Alhamdulillah Alhamdulillah Iya, Alhamdulillah Iya, senang Kita berubah Syukuri segala tawaran pekerjaan yang datang Darah sebagai model tak bisa dihilangkan begitu saja dalam kehidupan Paula Verhoeven Sejak usia 13 tahun, Paula telah kukuhkan eksistensi sebagai model Bermula dari kota Semarang sana Paula memulai segala cerita hingga menjadi model ternama Bermula yang pernah berkarir di Singapura hingga Port Camilan Salah satu kota mode dunia Aku kan lahir di Semarang Misalnya di Semarang Jadi itu kayak orang tinggi itu jarang banget gitu kan Ya di Jakarta dulu jarang Dari sini kamu ya Akhirnya pas waktu Pas aku bilang, ah kok aku minder banget ya gitu mami Aku langsung udah sekolah modeling Jadi dia jadikan jalan Gimana dulu Terus jalan dan enggak bongkok Aku 4 tahun di Singapura Apa tahun tuh stay di sana? Bed and Fort mulak balik Tapi ada stay-nya di sana yang agak lama? Ada, ada karena aku punya agency di sana Jadi kamu itu umur berapa gitu ya? Aku lulus kuliah Aku lulus 2019 Eh 2009 aku langsung ke Singapura 4 tahun Terus habis itu aku pengen cobain Eropa ya waktu itu Terus aku cobain Milan Aku Milan cobain satu season doang Habis itu Tiga bulan Betul aku terlalu homesick Terlalu jauh Terlalu dingin di sana juga Jadi akhirnya yaudah Tiga bulan, empat bulan Aku langsung pulang lagi Aku udah lumayan ya Lata dari umur 13 tahun sebenarnya Aku cuma kau aktifnya dari 2017 Aku tak suka ini 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati